Warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du khadratul kira Para alim ulama indikawan muslim Asahi wa asadidah hadirin rahimakumullah Syukur alhamdulillah Sayyidiyana kita pengetkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengerahkan kepada kita semuanya Nikmat iman, islam, ihsan Juga sihat lahir dan katil Amin, Allahumma amin Kedua kalinya salatullah wassalamuhu Mudah-mudahan tetap terlimpahkan Kepada junjungan alam Beliaulah sana-san surya Menyinari dunia Bakun dia jamruk di katul istiwa Geraman adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Hadirin rahimakumullah Kita bersyukur Karena pada tahun ini Bulan ini Saat ini kuliah sutra yang tasik tipah ini Hidup sehat dan afir Sehingga dapat menikmati Barokahnya bulan suci Ramadan Dan dikenal akhir dari Ramadan Dengan aizul fitri Yakni kembali suci Nah apa kita dikatakan kembali suci Setelah kita berpuluh-puluh tahun Berkeliman dengan dosa Setelah kita setiap waktu Banyak Berbuat maksiat kepada Allah Diterpa dengan Ramadan Dan disitu banyak kita melakukan ibadah Khususnya puasa Ramadan Sonat al-awih dan lain sebagainya Yang akhirnya Allah memberikan Ikum minanlar Yang itu bebas dari neraka Mudah-mudahan kuliah jenengan Yang sudah melaksanakan ibadah puasa Dan ibadah fitri Mudah-mudahan kuliah jenengan Termasuk orang yang bebas dari neraka Amin Allahumma Amin Selanjutnya lagi Itu didengar dengan Kemohon maaf 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 Kenapa? Karena kuliah jenengan sebagai manusia Ada dua hubungan Yakni Hablum minallah Dan hablum minah minas Kalau kita tidak salah Dosa pada Allah Kita tidak jaga Dosa pada Allah Dan kita yang misalnya sudah kaya raya Kok belum haji dosanya pada Allah Tetapi kita juga punya dosa yang terkenal Yakni hakul adam Mungkin kalau jenengan tidak sengaja Atau terkadang sengaja Nyalanku konconik Kadang merasa-merasa Betul? Saya merasa-merasa Itu biasa di bapak-bapak Betul? Nah ibu-ibu Biasa Maka di kesempatan yang fitri ini Yuk Tidak usah malu-malu Yang tua atau yang muda Saling bermaaf-maaf Sebabin Allah Kenak di yaumil akhir Di tengkiamaniku Pernah diceritakan di sebuah hadis Rasulullah pernah bertanya Pemuklis Siapakah orang-orang yang rugi? Sahabat menjawab Orang-orang yang melaruti Rasulullah Orang yang berdagang bakrut Rasulullah menjawab Bukan Orang-orang yang rugi adalah Menjawab Orang-orang yang rugi Di hari kiamat Banyak peharap puasanya Sergap salatnya Sergap umrahnya Banyak sodakohnya Tapi semua amal imbadahnya itu Habis Untuk menutupi kesalahan Yang pada manusia Mungkin di dunia Sering mengfitnah sodaranya Mungkin di dunia Sering mengadu domba sodaranya Mungkin di dunia Sering menggibah petangga Dan lain sebagainya Karena semua ibadahnya Habis dihadapan Allah Diambil orang-orang yang pernah disakiti Maka di seluruh orang-orang Mampu pelajaran Tasik di pari Sehat walau Jangan malu-malu Mohon maaf kepada sama malu Di sempatan yang bahagia ini Kulau mungkin Bukan sempat Tenggal Bukan sepaya Padahal kulau Target Tapi botol Target Kulau Hari Raya Sekarang mungkin Setiap hari Minimal 25 rumah Yang saya Serat roh ini Tapi tetap Belum selesai Maka dari itu Saya pribadi Dan mewakili Teman-teman Santri Kaul Bersolawan Mohon maaf Bapak Ibu Berita gembiranya Alhamdulillah Santri Kaul Bersolawan Ini hampir setiap tahun Ada orang-orang Yang mau masuk Islam Beberapa hari lalu Juga ada yang Nafel Pada saya Sebentar lagi Akan masuk Islam Terus beberapa bulan Yang lalu Ada lagi Yang mau masuk Islam Alhamdulillah Soalnya Kulonjuran ini Bukan hanya Menyangkut orang-orang Sama muslim Orang-orang muslim Pun juga Mulai Suka keberhatian Sehingga Mereka Memasuk Islam Amin Allahumma Amin Karau Sebelum saya akhiri Agar kulonjuran Tidak merasa Sombong Tidak merasa Lebih baik Dari orang lain Agar kulonjuran Ini Disayangi Khusus Allah Salah Yang pertama Berusaha Perasaan Kabaik Kepada Allah Yang kedua Perasaan Kabaik Kepada Mahrufnya Allah Terus Bicaranya Gampang Berarti Jenengan Ya Allah Berarti Aku Kutu Sabar Berarti Aku Kutu Bersyukur Yang kedua Yang tidak Mudah Kulonjuran Meninggar Dulianya Harus Perasaan Kampai Kepada Seluruh Hambanya Allah Si Abdul Qatir Arjelahi Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kita Bagaimana Cara Menyangka Baik Kepada Manusia Kalau Berjumpa Kepada Orang Yang Lebih Tua Ya Allah Orang Ini Lebih Tua Umur Kepada Otomatis Ibadai Lebih Banyak Daripada Saya Yang Mudah Kalau Kita Berjumpa Anak Yang Mudah Ya Allah Anak Ini Masih Mudah Kalau Dia Mati Otomatis Dosanya Lebih Sedikit Daripada Saya Yang Tuhan Ya Allah Kalau Jumpa Anak Yang Kecil Anak Ini Kalau Mati Waktu Waktu Anak Ini Tidak Bagaimana Dengan Diri Saya Kalau Jumpa Dengan Orang Yang Alim Banyak Ilmunya Ya Allah Beruntung Orang Ini Banyak Ilmunya Amalnya Bagus Pasti Diterima Karena Ada Ilmunya Bagaimana Dengan Saya Yang Bodoh Begitu Juga Kalau Jumpa Orang Yang Bodoh Ya Allah Beruntung Orang Yang Bodoh Ini Seandainya Dia Melakukan Maksiat Karena Dia Tidak Tahu Bagaimana Dengan Aku Yang Berilmu Maksiat Kepadamu Kalau Berjumpa Dengan Orang Yang Ahli Maksiat Ya Allah Engkau Maha Memberi Hidayah Bagaimana Kalau Orang Yang Ahli Maksiat Akhir Hidupnya Tawbat Dan Akhirnya Beliau Husul Khatiman Tapi Bagaimana Dengan Saya Saya Tidak Punya Jaminan Akhir Hidup Ku Akan Husul Khatiman Caranya Aku Lanjut Dengan Berperasa Kebaik Kepada Habah Ya Allah Jika Aku Lanjutkan Sudah Mengetahkan Tadi Itu Merasa Lebih Buruk Dari Orang Lain Dan Orang Lain Yang Dianggap Baik Lebih Baik Dari Kita InsyaAllah Akan Ada Jaminan Akhir Hidup Kita Khusul Khusul Khatiman Amin Allah Amin Yang terakhir Yuk Selamat Tidak Semangat Tidak Selamat Tahun Sudah Berjalan 8 Tahun Sekarang Sebelum Saya Akhiri Ada Seorang Ibu Ibu Yang Ibadahnya Biasa Tidak Terlalu Banyak Ibadah Tapi Di Kumpurnya Anaknya Di Impikan Bermimpi Anaknya Wahai Ibu Kau Padahal Tidak Terlalu Ahli Ibadah Bahkan Terkadang Kau Maksiat Pada Allah Mengaku Kau Tertawa Tersenyum Di Tempat Yang Indah Bahkan Engkau Tidak Kena Siksa Pubur Wahai Anakku Sebenarnya Saya Memang Bukan Ahli Ibadah Yang Terlalu Tau Terkadang Saya Tidak Maksiat Tapi Setiap Malaikan Bukarnakir Mau Bertanya Kepada Saya Bukarnakir Tidak Bisa Masuk Kepadaku Karena Di Sebeling Uburku Ada Tembok Tembok Yang Besar Yang Menghalangi Datang Yang Bukan Bakin Ketika Saya Tanyakan Niki Barokai Oh Ternyata Tembok Tembok Tempat Itu Adalah Barokah Orang Orang Yang Hidup Banyak Membaca Sola 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 Itu Mudah Benar Selamat Sola 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 Assalamualaikum Warahmatul Ba Palak Wa Baruk Alhamdul Terima kasih. 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 Terima kasih.